Intro Nabi Idris Nabi Idris merupakan Nabi dan Rasul kedua setelah Nabi Adam Nabi Idris memimpin umat yang masih keturunan Kobil, putra Nabi Adam yang membunuh saudara kembarnya, Habil Umat ini pada waktu itu banyak yang rusak ahlaknya sehingga Allah menunjuk Idris sebagai Nabi sekaligus Rasulnya Allah pun memberi mukzizat kepadanya berupa kepandaian di segala bidang Dengan adanya mukzizat tersebut Nabi Idris membuktikan bahwa dirinya adalah utusan Allah untuk memperbaiki ahlak umatnya dan mengajak untuk menyembah kepada Allah Di antara mukzizat yang diberikan Allah kepada Nabi Idris Ia adalah orang pertama kali yang dapat menunggang kuda, tulis-menulis, dan berhitung Selain itu Nabi Idris dapat membuat dan menjahit Pada zaman itu belum ada yang bisa melakukannya Nabi Idris AS banyak mempelajari suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Adam dan Syed Nabi Idris AS menerima dari Allah 30 sohifah atau lembaran wahyu Allah Dalam kitab ini berisi ajaran kebenaran Kitab itu dipakai oleh Nabi Idris untuk mendakwahi kaumnya Sehingga umat yang sudah rusak ahlaknya Sebagian ada yang mau menerima dakwah Nabi Idris Dan perlahan-lahan mereka meninggalkan perbuatan maksiat yang pernah mereka lakukan Nabi Idris mempunyai sifat sangat perani dan gagah Selain itu ia dijuluki Asadul Usud Singa dari segala singa Karena ia tidak pernah takut berdakwah kepada kaumnya yang masih kafir Walaupun begitu Nabi Idris mempunyai sifat pemaaf Dan ia tidak pernah menyombongkan dirinya Sehingga sebagian kaumnya menerima dakwah Nabi Idris Yaitu menyembah Allah Terima kasih telah menonton